Wanita yang dalam bari ini adalah statusnya istri Memotong kelamin suaminya Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, untuk video gue hari ini Gue ingin menceritakan kisah dan kasus yang membuat nilu untuk pria Dimana ada seorang wanita sekaligus seorang istri Yang tega memotong vital dari suaminya Permasalahan apa yang sedang terjadi diantara mereka Hingga melakukan perbuatan seperti itu Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya Kisah bermula dari sepasang suami istri Sebut saja inisialnya suami bernama IPN berusia 20 tahun Yang berasal dari Jemberana, Bali Dan istrinya YC berusia 33 tahun Berasal dari Lumajang, Jawa Timur Awal kisah cinta mereka terjadi di Denpasar, Bali Bermula pada bulan September 2022 Pertemuan yang tidak sengaja itu Di saat YC menyewa motor milik IPN YC yang berasal dari Lumajang Diantar oleh IPN berkeliling Bali Dari awal kebersamaan mereka itu Mereka pun merasakan kenyamanan Hingga saling bertukaran nomor ponsel Dan intens berkomunikasi Hingga akhirnya keduanya pun resmi berpacaran Dari perkenalan yang sangat singkat itu Melangkalah mereka ke jenjang yang lebih serius Yakni keduanya pun memutuskan untuk menikah Dan menikah dengan adat Bali Ketika memutuskan untuk menikah Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh YC Dimana dirinya pun harus tinggal di Bali Ikut bersama dengan IPN suaminya Selain itu YC pun memutuskan Untuk pindah agama Dari muslim ke hindu Demi bisa menikah dengan IPN Setelah resmi menikah Keindahan maligai rumah tangga Hanya dirasakan sebentar saja Ternyata sikap dan sifat dari IPN ini Berbeda saat sedang berpacaran Barulah diketahui Jika IPN ini ternyata Suka melakukan KDRT Setiap ada keributan sedikit YC selalu diperlakukan kasar Selain itu IPN pun sudah beberapa kali Ketahuan selingkuh Dan perselingkuhan itu Menggunakan aplikasi micet Dimana berisikan Cewek-cewek atau wanita-wanita Open BO Meskipun merasakan kecewa Dan sakit hati Dengan sikap dari suaminya YC pun mencoba Untuk mempertahankan rumah tangganya Melihat banyak yang sudah dia korbankan Salah satunya adalah agama Seiring dengan berjalannya waktu Pada bulan April 2023 Terungkaplah fakta lainnya Ternyata suaminya Bukanlah anak kandung dari keluarga di Bali Melainkan hanyalah anak angkat Dan orang tua suaminya pun Berada di daerah Solo Akhirnya setelah berdiskusi IPN pun memutuskan Untuk mencari orang tua kandungnya Yang berada di Solo IPN berangkat dari Bali Menuju Solo seorang diri Sementara YC Ditinggal di Bali Diketahui Jika orang tua kandung dari IPN Tinggal ditelukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah Singkat cerita IPN pun bertemu dengan Orang tua kandungnya Setelah satu bulan Dari kepergian IPN YC sang istri pun menjadi gunda Lantaran baru diketahui Jika kepergian IPN ke Solo Meninggalkan sejumlah hutang di Bali Dan untuk kesekian kalinya IPN pun ketahuan Mencoba berselingkuh Dengan mencoba Menggoda teman Dari YC Perasaan kesal Kecewa Dan marah Bergejolak di batin YC Belum lagi Adanya masalah hutang Akhirnya YC pun memutuskan Untuk menyusul suaminya Ke rumah orang tuanya YC mengaku nekat Untuk datang ke rumah orang tua Dari suaminya Ingin berdiskusi Masalah hutang Yang ditinggalkan Oleh suaminya di Bali Dan pada tanggal 15 Mei 2023 Setibanya di Sukoharjo Kediaman dari keluarga suaminya YC pun semakin kecewa Dengan sikap dari sang suami Yang berubah semakin dingin Dan acu kepadanya Selain itu Sikap dari keluarga suaminya pun Memperlihatkan sikap yang tidak senang Dengan kedatangan dari YC Pembahasan tentang hutang itu Memicu terjadinya keributan Antara YC dan IPN suaminya Pada akhirnya IPN pun memutuskan Untuk menceraikan YC Pada saat itu juga Keluarga dari IPN mengusirnya Dan menyuruh untuk kembali ke Bali Kan makanya datang ke sini Untuk menjelaskan itu Ternyata Terjadi keributan Saya diusir sama kakak Pertama sama ibunya Diperlakukan Ya gak enak lah Sampai dicerai Ditalak gitu YC diantar oleh IPN Menuju terminal bis Tirtona di Solo Dan meninggalkannya di sana Dengan perasaan yang hancur YC pun membeli pisau kakter Lalu menghubungi IPN suaminya Via telpon YC mencoba dan berusaha Untuk menolak Tidak mau diceraikan oleh IPN suaminya Lalu YC pun merayu Dengan mengatakan Jika dirinya kangen Sebelum dirinya kembali ke Bali Dirinya pun ingin bertemu Di sebuah hotel Kawasan Jebres Kota Solo Akhirnya YC pun berhasil mengajak suaminya Dan IPN pun bergegas Menuju hotel tersebut Diantar sih ke terminal Tirtonadi Nah itu kesepakatan di jalan itu Saya minta terakhir untuk ketemu Untuk lepas kangen Setibanya di hotel Tanggal 16 Mei 2023 Jam 12 malam Suaminya pun Langsung merebakkan tubuhnya Di kasur hotel Yang sangat empuk Dan dia pun segera tidur Momen itulah dimanfaatkan oleh YC YC mengambil pisau kater Lalu membuka celana dari sang suami Dan memegang vitalnya Setelah itu YC menyayat otong Dari suaminya IPN pun Sontak berteriak Kesakitan Dan YC menjadi panik Melihat darah yang mengalir deras Dia pun segera menghubung resepsionis hotel Meminta dipanggilkan ambulans YC pun mencoba menahan pendarahan dari sang suami IPN pun segera dibawa ke rumah sakit mawar di Solo Guna menjalani perawatan YC pun Terus mendampingi suaminya Yang sedang menjalani pengobatan Dari pihak rumah sakit Pihak kepolisian pun Akhirnya menangkap YC di rumah sakit Setelah mendapatkan laporan Dari pihak keluarga IPN Tentang penganiayaan yang dilakukan oleh YC YC di hadapan polisi Mengaku merasa kesal dan sakit hati Dengan sikap dari sang suami Setelah pengorbanan dan kesabarannya Tidak pernah dihargai oleh suaminya Bahkan dirinya sampai diusir dan diceraikan YC mengakui menyesali perbuatannya Dan mengaku masih menyayangi suaminya Ya menyesal ya juga masih sayang Masih gimana gitu Masal banget Atas perbuatannya YC melakukan tindakan pidana Kasus penganiayaan Mengakibatkan luka berat Dan dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP Dengan ancaman hukuman penjara Paling lama 5 tahun Hingga saat ini IPN pun masih menjalani perawatan di rumah sakit Apakah otongnya masih bisa disambung atau tidak Dan masih berfungsi baik atau tidaknya Belum ada informasi mengenai hal itu Saudara YC ada di Denpasar kemudian berniat menyusul Suaminya di tempat mertuanya namun Mendapatkan perlakuan yang Menurut saudari YC menyakitkan hati Guys pada kasus ini Jujur gue secara pribadi Sangat tidak suka Dengan cara suami dari pelaku Memperlakukan pasangan seperti itu Satu sisi gue ingin bilang syukurin Satu sisi lagi Gue tidak membenarkan tindakan dari pelaku Kejepit slating celana aja Sakitnya luar biasa Apalagi dipotong kayak gitu Beuh kebayang sakitnya Oke guys sekian dulu video gue hari ini Dan jangan lupa ikuti terus video gue Oke?